ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas tentang eh cara mengisi data periodik pada peserta didik ya sebelumnya data periodik untuk aplikasi data podik versi terbaru ini ya ada tambahan isian yaitu lingkar kepala untuk melihat siapa saja peserta didik yang belum terisi data periodiknya kita lihat dahulu di validasi bagian peserta didik ya di saya memang agak banyak nanti saya bisa isikan satu-satunya kita coba lihat surya surya catmiko data rinci periodik peserta didik atas nama surya catmiko untuk periode ganjil 2019 masih kosong kita cari atas nama surya catmiko di bagian peserta didik Oke kita cari surya catmiko langsung kita bisa isikan lewat dibawah ini saya datanya adalah seperti berikut ya kalau kita isikan saja kalau memang belum ada datanya kita minta dulu datanya kepada peserta didik kita yang ada di sekolah agar kita lebih mudah untuk mengisi data-data serta didik data periodik maksudnya kita isikan lingkar kepalanya oke untuk lingkar kepala ini agak susah ya kalau kita harus apa namanya menghitung menghitung lingkar kepala setiap siswa kita apalagi kalau siswa kita terhitung banyak ya tidak mungkin satu persatu kita ukur maka dari itu disini ada perkiraan lingkar kepala ya untuk anak umur 6 bulan itu kira-kira lingkar kepala 44 cm untuk umur 1 tahun 47 cm itu perkiraannya 2 tahun 49 cm umur 10 tahun 53 cm dan umur di dewasa 55 hingga 57 cm jadi kita bisa ambil patokan di dewasa antara 55 hingga 57 cm kita isikan saja jarak rumah lebih dari 1 km disini ada 4 km jaring tempuhnya nggak sampai jam-jaman hanya 30 menit di anak pertama langsung kita simpan oke setelah itu kita lihat lagi yang lain di validasi atas nama kita isikan area mubarokah oke oke nah ini oke kita isikan katanya jika sudah sudah kita refresh maka warning tersebut 2 anak tadi yang sudah dikritik sudah kita isi akan hilang warnanya ya ya warnanya sudah hilang untuk melanjutkan warning-warning ini caranya langkah-langkahnya seperti itu tadi ya tinggal kita isikan terlebih kita harus punya data-datanya terlebih dahulu Oke sekian dari kami semoga video ini bermanfaat dan share kepada teman-teman atau rekan-rekan kita yang membutuhkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh